Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York Nama saya Mega Hari ini, ini masih pagi di New York Dan saya mau jalan-jalan ke luar gitu Gak yang deket-deket rumah Karena New York sudah lebih baik Saya jalan lah ke Manhattan Dan lokasinya gak tanggung-tanggung Saya akan ajak kamu ke Times Square Times Square dikenal sebagai Perempatan tersibuk di dunia Kalau kamu pernah ke Shibuya Ini kayak 3-4 kali lebih rame Lebih sibuk, lebih bercahaya waktu malam Times Square juga dikenal sebagai The heart of the world Atau bahkan the center of the universe Sebelum COVID-19 Yang datang ke sini perharinya Itu sekitar 330 ribu orang Lalu-lalu disini Kamu bisa kebayang Insya Allah ketika semuanya sudah normal Kamu mau kesini Saya bisa bilang Kalau kamu bawa anak Bawa stroller Jangan ke Times Square Jangan ke Times Square Karena jalan pun susah Katanya astronot di luar angkasa bisa pinpoint Times Square dari luar Karena benar-benar bercahaya Bercahaya itu artinya Light pollution Apapun itu Tapi segitunya loh Melihat Times Square kosong Sepi kayak gini Perasaan tuh kayak miris Terasa banget Memang ada yang salah Emang gak normal gitu Kondisi yang sekarang Terakhir saya baca berita Kalau McDonald's Disini kan ada branch yang Emang udah lama banget Yang udah jadi Landmark Di Times Square Dan akhirnya dia tutup Ketika COVID-19 ini Kalau boleh jujur Selama Berapa tahun Dua tahun lebih Saya disini Saya ke Times Square Mungkin bisa dihitung Tiga-empat kali Tiga kalinya pun Itu karena Memang Ngajak temen-temen Yang datang ke New York Saya pastinya Saya akan ajak ke Times Square Tapi buat saya pribadi Saya jarang banget kesini Karena saking penuhnya Dan saya pasti Bawa stroller kan Kalau di New York Itu jalannya jauh-jauh Jadi saya pasti Bawa stroller Jadi ya Ya makanya Saya penasaran Sekarang saya kesini Dan Ada satu hal Yang udah kebayang-bayang Saya mau lakuin Mumpung masih kosong Kayaknya saya bisa Kita bisa numpang Jump rope sebentar disini Saya suka banget Jump rope Dan Saya gak kebayang Saya bisa jump rope Di tengah-tengah Times Square Akan jadi kenangan Buat saya Sumeridur saya Ini Kita lanjut lagi Ini Ada Good Morning America Dia Shootingnya disini Itu Presenter-presenternya Masih pagi Masih banyak yang tidur Di Amerika itu Banyak banget Homeless Karena memang Ren rumah itu Mahal banget Mahal Cuman ya Kita omongin Di video Selanjutnya Ini aja Kita berdoa Untuk mereka semua Semoga mereka Terus dilindungi Selama COVID-19 ini Kita lanjut lagi Semua tutup Semua sepi Cuman mungkin Karena memang Ini masih pagi Juga sih Tapi biasanya Pagi pun Udah agak rame Dan memang New York Walaupun sudah Phase 3 Pembukaan Kotanya Tetap Masih Banyak toko Banyak toko Yang tutup Ya karena Memang gak ada Orang yang Banyak keluar Juga sih Saya mau Omongin Fun fact Yang saya Temuin Tentang Times Square Yang pertama Walaupun Namanya Times Square Tapi Times Square Itu bentuknya Gak kotak Dia itu 2 Segitiga Lebih Kayak Bowtie Kayak Dasi kupu-kupu Nama Times Square Diberikan 116 Tahun Yang lalu Jadi 116 Tahun Yang lalu Ya udah begini aja Gitu bentuknya Sebelum Times Square Namanya Long Acre Square Yang ketiga Times Square Jadi smoke free area Itu dari Tahun 2011 Fun fact Terakhir Ini adalah Tempat yang Wajib banget Kamu datengin Pastinya Setelah Covid-19 ini Selesai lah ya Biar aman semua Kalau gitu Sekian dulu Untuk video kali ini Di like videonya Di subscribe Untuk kamu yang Belum subscribe Channel saya Terima kasih Udah temenin Saya jalan-jalan Pagi kali ini Sampai Ketemu lagi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video